Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Sani Tamara, NIM 19.1.1.25.0038 Di sini saya akan mengedukasikan makalah saya yang berjudul Strategi dan Perencanaan Pengembangan Keagamaan Anak Usia Dini Yang pertama, ada Perkembangan Moral dan Nilai Agama Anak Usia Dini Seiring dengan perkembangan sosial, Anak-anak usia prasekolah juga mengalami perkembangan moral Ada pun yang dimaksud dengan perkembangan moral adalah Perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi Mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia Dalam interaksinya dengan orang lain Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral Tetapi, dalam dirinya Terdapat potensi moral yang siap berinteraksi dengan orang lain Misal dengan orang tua, saudara, dan teman sebayanya Anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang buruk, yang boleh dikerjakan Dan tidak boleh dilakukan Agama sebagian besar tidak berarti bagi anak-anak Meskipun mereka menunjukkan minat dalam ibadah agama Tetapi, karena banyak masalah yang datang kepada anak-anak Dijelaskan dalam rangka agama seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain Maka keingin tahuan mereka tentang masalah-masalah agama menjadi besar Sehingga, mereka mengajukan banyak pertanyaan Anak-anak menerima jawaban terhadap pertanyaan mereka tanpa ragu-ragu Sebagai mana sering dilakukan oleh anak yang lebih besar dan dewasa Yang kedua adalah konsep-konsep pengembangan nilai agama anak usia dini Sesuai dengan prinsip pertumbuhannya, seorang anak menjadi dewasa Memerlukan bimbingan dengan prinsip yang dimilikinya Yaitu yang pertama ada prinsip biologis Di mana prinsip ini secara fisik Anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah Dalam segala garak dan tindak tanduknya Ia selalu memerlukan bantuan dari orang dewasa di sekelilingnya Yang kedua ada prinsip tanpa daya Di mana prinsip ini sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik Dan fisik Maka anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa Selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya Ia sama sekali tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri Yang ketiga ada prinsip eksplorasi Di mana prinsip ini Kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia Yang dibawanya sejak lahir Baik jasmani maupun rahani Memerlukan pertimbangan melalui pemeliharaan dan latihan Dan ada dua teori Yang membuat timbulnya kejiwaan keagamaan anak Yaitu Yang pertama Ada rasa Rasa ketergantungan Rasa ketergantungan Di mana manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki empat kebutuhan Yang ini keinginan untuk perlindungan Keinginan akan pengalaman baru Keinginan untuk mendapatkan tanggapan Dan keinginan untuk dikenal Berdasarkan kenyataan Dan kerjasama dari keempat keinginan itu Maka bayi sejak dilahirkan Hidup dalam ketergantungan Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu Kemudian Terbentuklah rasa keagamaan pada anak Yang kedua ada teori insting keagamaan Bayi yang dilahirkan Sudah memiliki beberapa insting Di antaranya insting keagamaan Belum terlihatnya tindak keagamaan pada diri anak Karena beberapa fungsi kejiwaan Yang menopang kematangan berfungsinya insting itu belum sempurna Dengan demikian Pendidikan agama perlu diperkenalkan Kepada anak jauh sebelum Usia mereka 7 tahun Artinya jauh sebelum usia tersebut Nilai-nilai agama perlu ditanamkan kepada Anak sejak usia dini Nilai agama itu sendiri bisa berarti Perbuatan yang berhubungan antar manusia dengan Tuhan Atau hubungan antar Antar sesama manusia Untuk memahami konsep keagamaan pada anak Berarti memahami juga sifat agama pada anak Maka bentuk dan sifat agama pada diri anak Dapat dibagi menjadi 5 bagian Yang pertama ada unfrelative atau tidak mendalam Yang kedua ada egocentris Dan yang ketiga ada verbalis dan ritualis Yang keempat imitatif Kelima rasa heran Selanjutnya yaitu Ada yang ketiga Strategi dan teknik pengembangan Moral dan nilai agama Anak usia dini Ada tiga strategi Dalam pembentukan perilaku moral Pada anak usia dini Yaitu Yang pertama Yaitu strategi latihan dan pembiasaan Dimana Strategi ini Strategi latihan dan pembiasaan Merupakan strategi yang efektif Untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak Termasuk perilaku moral Dengan latihan dan pembiasaan Terbentuklah perilaku yang bersifat relatif menetap Misalnya Jika anak Dibiasakan untuk menghormati Anak yang lebih tua Atau orang dewasa lainnya Maka anak memiliki kebiasaan yang baik Yaitu selalu menghormati kakaknya Atau orang tuanya Yang kedua Ada strategi aktivitas bermain Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak Dapat digunakan dan dikelola Untuk pengembangan perilaku moral pada anak Menurut hasil penelitian via GED Dalam Wantah 2005 Nomor 116 Menunjukkan bahwa Perkembangan perilaku moral anak usia dini Terjadi melalui kegiatan bermain Pada mulanya Anak bermain sendiri Tanpa dengan menggunakan mainan Setelah itu Anak bermain menggunakan mainan Namun dilakukan sendiri Kemudian Anak bermain bersama temannya Bersama temannya Namun belum mengikuti atur-aturan yang berlaku Selanjutnya Anak bermain bersama dengan teman-temannya Yang berdasarkan aturan yang berlaku Yang ketiga Strategi pembelajaran Dimana strategi ini Usaha pengembangan moral anak usia dini Dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran moral Pendidikan moral Dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai Dan pengembangan watak Yang diharapkan dapat dimanifestasikan Dalam diri dan perilaku Seseorang Seperti kejujuran Keberanian Persahabatan Dan penghargaan Selanjutnya ada Selanjutnya itu Pengembangan nilai-nilai agama anak usia dini Dimana Menurut penelitian Ernest Harms Perkembangan agama anak-anak itu Melalui beberapa pasir Dalam bukunya The Development of Religious Anseldor Ia mengatakan bahwa Perkembangan agama Pada anak-anak itu Melalui tiga tingkatan Yaitu The Fertile Step Yaitu tingkat dongeng Pada tingkatan ini Dimulai pada anak usia Tiga sampai enam tahun Pada anak dalam tingkatan ini Konsep mengenai Tuhan lebih banyak Dipengaruhi oleh Fantasi dan emosi Pada tingkatan ini Anak menghayati konsep ketuhanan Sesuai dengan Tingkat perkembangan Intelektual Yang kedua ada The Realistic Step Yaitu tingkat kenyataan Tingkat ini dimulai Sejak anak masuk SD Hingga sampai ke usia Adolense Pada masa ini Ide ketuhanan anak Sudah mencerminkan konsep-konsep Yang berdasarkan Kepada kenyataan Konsep ini timbul melalui Lembaga-lembaga keagamaan Dan pengajaran agama Dari orang dewasa lainnya Yang ketiga ada The Individual Step Atau tingkat individu Pada tingkat ini Anak Ini memiliki Kepekaan emosi Yang paling tinggi Sejalan dalam perkembangan usia mereka Ada beberapa alasan Mengenalkan Nilai-nilai agama Kepada anak usia dini Yaitu Anak mulai punya minat Semua perilaku anak Membentuk Suatu polo perilaku Mengasuh potensi Positif diri Sebagai individu Makhluk sosial Dan hamba Allah Agar minat anak Tumbuh subur Harus dilatih Dengan cara yang Menyenangkan Agar anak Tidak merasakan Terpaksa Dalam melakukan Kegiatan Itulah Hasil edukasi Dari makalah Saya yang Yang berjulis Strategi Perencanaan Ke Keagamaan Pada Anak usia dini Saya Akhiri Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih